Rahasia peti wasiat jilid 2. Dia bernama Si Hin, semula tinggal bersama kami, tutur lelaki bergolok. Kemarin tiba-tiba timbul maksud jahatnya, peti ini digondol lari, akhirnya dapat kami susul dia, cuma sayang, sesudah kami melukai dia, sempat juga dia meloloskan diri. Apa isi peti ini? Tanya Rit Hiong. Maaf, untuk ini tidak dapat ku beritahukan, jawab lelaki bergolok. Sekarang mohon engka suka mengembalikan peti itu kepada kami, boleh, tapi adakah kau pegang kunci borgolnya ada? Lelaki bergolok mengangguk. Dia memindahkan golok ke tangan kiri, lalu tangan kanan merogoh saku untuk mengambil anak kunci sambil melangkah maju, katanya, harap ulurkan tanganmu, akan ku bukakan borgolnya. Rit Hiong menjulurkan tangan kirinya, ucapnya dengan tertawa, sungguh beruntung bertemu dengan kalian berdua, kalau tidak barang ini sungguh sangat merepotkan. Melihat tangan orang sudah terjulur, lelaki bergolok juga lantas menjulurkan tangan kanan dengan lagak hendak membukakan kunci borgolnya. Siapa tahu mendadak golok pada tangan kirinya terus menebas ke tangan kiri Liong Itiong dan tepat mengenai sasarannya. Akan tetapi tangan kiri Liong Itiong ternyata tidak tertebas buntung, sebaliknya tetap utuh tanpa kurang sesuatu, lecet saja tidak. Sungguh mimpi pun orang bergolok itu tidak menyangka Liong Itiong menguasai kufu kekebalan senjata, seketika ia terperanjat dan cepat melompat mundur. Namun Itiong tidak tinggal diam, sambil bergelak tertawa sebelah kakinya terus mendepak dan tepat mengenai perut orang. Belang, kontan orang itu terpental jauh. Melihat tipu kawannya tidak berhasil, si kakek tegap lantas membentak dan menerjang maju juga, Toya tiga ruas terus berputar dan menyabet kedua kaki Liong Itiong. Haha, boleh juga kita main-main beberapa jurus seru Bun Hiong dengan tertawa. Segera ia memapak orang tua itu, kipas lempit menukik ke bawah dan berak, sabetan Toya si kakek ditangkisnya. Seketika si kakek tergetar sempoyongan ke samping. Bun Hiong tidak memberi kelonggaran lagi, sambil tertawa panjang ia terus menubruk maju dan menjojoh pula dengan kipasnya. Sekarang si kakek baru menyadari telah ketemu lawan tangguh, ia tidak berani semibrono lagi, segera ia putar Toya tiga ruas dengan kencang dan menempur Pang Bun Hiong dengan sengit. Meski si lelaki bergolok terdepak perutnya oleh Liong Itiong, tapi perutnya tidak sampai pecah, sesudah jatuh terjungkal, segera ia melompat bangun dan menerjang maju lagi dengan goloknya. Mestinya Itiong dapat melolos pedang untuk menandingi golok lawan, namun dia juga anak muda yang tinggi hati, menghadapi lawan empuk tidak mau dia menggunakan pedang, segera ia layani golok lawan dengan tetap bertangan kosong. Agaknya lelaki bergolok itu juga cukup luas pengetahuannya, setelah Tau Liong Itiong menguasai kungfu kekebalan senjata, maka selanjutnya dia tidak menyerang lagi dengan membacok atau menebas melainkan dengan gerakan mengiris, sebab ia tahu orang yang menguasai kungfu. Kekebalan sebangsa Kim Cheong Toh atau Tepo Sem umumnya tidak takut dibacok melainkan khawatir diiris atau disayat. Begitulah dia terus menggunakan kera istimewa itu dan meneasayat melulu terhadap Liong Itiong. Merasa kelemahan sendiri diketahui lawan, Itiong juga tidak berani gegabah lagi, sembari menghindari setiap serangan, lebih sering lagi sekarang dia menggunakan peti hitam untuk menimput musuh. Bobot peti hitam itu antara 10 kati, ditambah lagi rantai sepanjang 2-3 kaki, bila diputar menjadi serupa banderingan dan sangat lihai. Lelaki bergolok itu telah mengeluarkan segenap ke pandayannya dan tetap tidak mampu mengganggu seujung rambut lawan, ia mulai juri, berbareng juga merasa terkejut dan heran, ia coba tanya, Hei, sesungguhnya kalian berasal dari garis mana? Coba beritahu kan Itiong tertawa, serunya, tuanmu jalan tidak ganti nama dan duduk tidak tukar si, aku inilah Liong Itiong yang berjuluk Liong Hiap Wah. Selaka teriak si lelaki bergolok mendadak sambil melompat mundur dan berseru dengan kata sandi dunia kangow kepada kawannya. Lui Heng, ayolah lari, lawan tidak boleh dibuat main-main habis itu secepat terbang hingga lari masuk ke hutan serupa si ekor tikus yang beruntung lolos dari terkaman kucing. Kakek tegap itu juga kewalahan menghadapi Pang Bun Hiong, selagi kejut dan heran, tiba-tiba didengarnya lawan yang bergebrak dengan temannya itu adalah Liong Hiap Liong Itiong Hiong yang termasyur, seketika runtuh semangat tempurnya, cepat ia berlagak menyabet untuk mendesak mundur Pang Bun Hiong, lalu ia melompat mundur dan kabur pula ke dalam hutan. Bun Hiong tidak mengejarnya, Itiong juga berdiri tanpa bergerak, meski keduanya sama-sama memiliki kepandayan tinggi, tapi sebelum tahu jelas seluk-beluk musuh tidak nanti mereka mau menyerempet bahaya dan sembelarangan mengejar. Kenapa engkau tidak mengejarnya tanya Itiong? Guruku mengajarkan kepadaku agar penjahat yang sudah lari jangan dikejar, kalau ketemu hutan jangan dimasuki. Jika mau kejar boleh kau kejar sendiri, Itiong garuk-garuk kepala sambil menggerutu, sungguh tolol aku ini, kalau tidak ku beritahukan namaku tentu tidak menjadi soal. Mereka tidak tahu siapa aku baru berani bertempur denganku dan dengan begitu pula baru ada kesempatan bagiku untuk menangkap mereka, jangan khawatir, cepat atau lambat mereka akan datang lagi, ujar Bun Hiong. Kau kira mereka siapa? Tanya Itiong. Bun Hiong menggeleng, entah, aku cuma tahu satu hal, yaitu tadi mereka berdusta. Orang yang menyerahkan peti hitam kepadamu itu pasti bukan kawan mereka, ya, orang sialan itu justru dilukai oleh mereka, tentu tidak salah lagi, kata Itiong. Betul, sebab mereka hendak merampas petinya, tukas Bun Hiong. Itiong menunduk mengamati peti hitam itu, katanya, di dalam peti pasti berisi benda mestika yang tak terkira nilainya. Apakah perlu kita membukanya sudah kucoba, tak bisa buka, boleh kucoba juga, kata Bun Hiong sambil memegang peti itu dan diperiksa dengan teliti, Dilihatnya peti itu berwarna hitam mulus, terbuat dari baja murni, di tengah peti ada dua garis celah-celah yang merapat dengan sangat erat, namun tidak ada sesuatu lubang untuk membukanya. Ia coba menarik dan membentangnya, namun tidak mau terbuka, ia menggeleng kepala dan berkecek menyatakan rasa heran, peti ini memang sangat istimewa, ya, selama ini aku pun tidak pernah melihat peti semacam ini, kata Itiong. Aku juga tidak pernah melihat peti begini, tukas Bun Hiong. Tapi peti ini harus dapat dibuka, soalnya kita tidak tahu kera membukanya, ujar Itiong. Bun Hiong menuding celah-celah di pinggang peti itu dan berkata, umumnya sebuah peti hanya ada sebuah celah, tapi peti ini ada dua garis celah, mungkin disinilah letak pesawat rahasianya, sembari bicara ia coba menggunakan jaringnya untuk menolak bagian di dalam celah peti, dirasakan bagian di tengahnya ternyata dapat bergerak, serunya kegirangan, hah, lihat, memang terletak pada kedua garis celah ini rahasianya. Coba geser lagi lebih keras, kata Itiong sepat. Bun Hiong menekan dan mendorong pula, tapi meski dicoba lagi beberapa kali tetap peti itu sukar terbuka. Ia menjeleng kepala dengan lesu, katanya, aku berani tertaruh denganmu, barang ini pasti bukan buatan Tiongkok, Itiong tidak menanggapinya, ia sampirkan rantai peti di pundak dan berkata, ayo berangkat, pulang dulu ke kota dan urusan belakang kedua orang lantas turun gunung. Kemana kita akan minum araktanya Bun Hiong? Sampai di kota nanti kebanyakan ramah makan tentu sudah tutup pintu, boleh ke hotelku saja, Bun Hiong mengiakan. Melihat bentukku ini mustahil kalau orang tidak menyangka aku ini perantayan yang baru lolos dari bui, ujar Itiong. Ya, sangat mungkin, sialan, sungguh celaka jangan khawatir, kebanyakan potau di kota Kim Tan sudah kukenal, asal lengkah selalu berada bersamaku pasti takkan terjadi perkara, oh iya, mereka pasti memegang macam-macam anak kunci borgol, bagaimana kalau kau pinjam beberapa anak kunci pada mereka? Baiklah, setiba di kota segera akan kucari Ciu Potau, begitulah sambil bicara sembari berjalan. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di Kahpin Hek Khan, hotel tempat Itiong menginap. Bun Hiong berhenti di depan hotel dan berkata kepada Itiong, bolehkah suruh pelayan menyiapkan arak dan santapan, ku pergi mencari Ciu Potau dan segera pulang kembali, habis bicara ia terus pergi. Tidak lama pelayan sudah menyiapkan semeja makanan dan arak di dalam kamar Leong Itiong, sejenak kemudian Pang Bun Hiong juga sudah kembali. Setelah mengenyahkan pelayan, Bun Hiong menutup pintu kamar dan mengeluarkan serinceng anak kunci, katanya dengan tertawa, Lihat, inilah pinjamanku kepada Ciu Potau, seluruhnya ada belasan buah, bila tetap tak bisa membukanya maka habislah akal. Itiong duduk di depan meja dan menaruh pergelangan tangan di ujung meja, katanya, lekas dicoba Bun Hiong memilih sebuah anak kunci yang sekiranya cocok dan dimasukkan ke lubang kunci borgo yang membelenggu tangan Itiong itu, diputarnya ke kanan dan kiri beberapa kali, namun tidak berhasil, ia menggoyang kepala dan berkata, yang ini tidak cocok, ia ganti anak kunci yang lain, hasilnya tetap nihil. Ganti lagi anak kunci ketiga, keempat, kelima dan akhirnya belasan anak kunci sudah dicoba semua, namun borgo di tangan Itiong tetap tak terbuka. Kembali Itiong uring-uringan, omelnya, keparat, kalau saja orang sisi itu tidak mati, tentu akan kuhajar dia hingga sekarat Bun Hiong menyimpan anak kunci, katanya dengan tertawa, sudahlah, jangan marah kali, apapun juga tunggu sampai besok saja, tentu pandai besi dapat membuka borgo mu itu. Sekarang marilah kita minum arak, ia duduk di depan Itiong dan menuangkan dua cawan arak, secawan disodorkan kepada Itiong, katanya, mari habiskan secawan Itiong angkat cawan dan minum habis bersama dia, katanya dengan tertawa, kau sangat mencocoki seleraku, namun aku tetap akan berkelahi denganmu, umpama kau tidak mau berhantam lagi juga takkan ku terima, jawab Bun Hiong tertawa. Bicara sejujurnya, sudah sekian tahun aku berkecimpung di dunia kangong, namun baru pertama kali ini ku temui jago kelas tinggi serupa dirimu, aku juga begitu. Maka kita harus menentukan kalah dan menang. Mari, minum secawan lagi begitulah keduanya lantas makan minum dan mengobrol ke timur dan barat, makin bicara makin cocok satu sama lain dan arak yang mereka minum pun tambah banyak. Tanpa terasa sudah lewat tengah malam. Bun Hiong berdiri dan berkata, aku mau pulang. Engkau punya istri tidak ada, jika tidak punya istri, untuk apa pulang sedini ini sekarang sudah jauh lewat tengah malam, masa kau bilang dini boleh kita minta tambah arak lagi, sekalian minum sampai pagi, habis itu bersama pergi mencari pandai besi. Tidak, jawab bun Hiong, habis minum arak aku lantas mengantuk, sekarang kan waktunya orang tidur, sampai di sini ia memberi tanda, lalu membuka pintu dan melangkah pergi. Terpaksa Yit Hiong memanggil pelayan agar menyingkirkan mangkuk piring, lalu membuka baju dan bermaksud tidur. Namun ketika lepas baju baru diketahuinya baju tak dapat ditanggalkan. Sebab kalau dia mau membuka baju luar, lengan kiri harus dapat lolos dari rantai dan peti hitam itu, padahal ukuran peti itu lebih besar daripada lengan bajunya sehingga sukar lolos. Jika benar ingin membuka baju hanya ada satu jalan, yaitu memotong seluruh lengan baju kiri. Saking gemasnya ia mengentak kaki dan mencaci makil lagi pada orang mati yang mengaku bernama Sihin itu. Dengan mendongkol ia pakai lagi baju luarnya, lalu merebahkan diri di tempat tidur. Lantaran banyak minum arak, maka tidak lama setelah. Berbaring ia lantas mendengkur. Kira-kira setengah jam setelah dia tidur, kertas perapat daun jendela kamarnya tiba-tiba dibasahi orang setitik, lalu dari lubang yang dibasahi itu tersembul semacam benda yang ujungnya lancip serupa paruh bangau, kemudian ada asap tertiup dari paruh bangau itu, asap perlahan buyar dan akhirnya memenuhi seluruh kamar. Itulah Bihun Hyo atau Dupabius. Namun Leong Mit Hyo tidak merasakan apa-apa, suara mengoroknya tambah rata dan keras. Krek, terdengar bunyi perlahan, sebilah pisau menubles celah daun jendela dan membuka palang jendela, menyusul daun jendela lantas terbuka. Asap yang memenuhi kamar perlahan buyar keluar kamar, sejenak kemudian sebuah kepala manusia menongol di depan jendela. Nyata orang ini adalah lelaki bergolok yang semalam bermaksud merampas peti hitam di atas gunung itu. Ia mengintip dulu ke dalam kamar, lalu berpaling dan memberi isyarat tangan, kemudian dengan tangan menahan kosan jendela ia melompat ke dalam kamar. Agaknya kawannya yaitu si kakek tegap, juga ikut datang, isyaratnya itu jelas memberi tanda agar si kakek berjaga di luar. Sesudah berada di dalam kamar, dengan berjinjit-jinjit ia mendekati tempat tidur, diperiksanya keadaan Leong Nithiong, melihat anak muda itu tertidur lelap, ia yakin Dupabiusnya sudah bekerja dengan baik, seketika ia merasa tabah, ucapnya dengan tertawa. Setan alas, sekali ini coba saja apakah kau? Punya kepandayan sembelari berkata ia tarik pergelangan tangan kiri Nithiong ke tepi pembaringan, segera ia angkat goloknya dan membacok dengan keras. Siapa tahu bacokannya tetap tidak dapat mengutungi tangan Leong Nithiong, serupa membacok pada sepotong kulit kering saja. Keruan lelaki bergolak itu terkejut, cepat ia melompat mundur. Pada saat itulah Leong Nithiong lantas melompat bangun, ucapnya dengan tertawa, jangan lari, rasakan dulu banderinganku berbareng tangan kiri bergerak, peti hitam terus menyambar ke depan. Dia memang sudah siap menyerang sejak tadi, maka peti itu menyambar dengan sangat cepat, baru saja orang itu melompat mundur sudah tersusul oleh peti hitam, terdengar suara beluk yang keras, dengan tepat dadanya tertimpa peti. Tanpa mengeluarkan suara lelaki bergolak terus roboh terjungkal. Sementara itu si kakek yang berjaga di luar juga mengetahui kawannya tertimpa bahaya, selagi dia hendak menerjang ke dalam kamar untuk menolongnya, tiba-tiba didengarnya di atas kamar di belakangnya ada orang menegur dengan tertawa, Hi, kawan, jangan kau ganggu tidur orang, lebih baik cari lagi diriku saja yang bicara ini ternyata bangun Hiong adanya. Dengan tertawa ia duduk bersila di emper rumah, seperti sudah menunggu setian lamanya di situ. Keruan pucat air muka si kakek, mana dia berani lagi menerjang ke dalam kamar, tanpa permisi ia terus lari malah ke tempat gelap sana. Haha, mau lari serubun Hiong dengan tergelap. Sekali kedua tangan membentang, serupa elang menyambar anak ayam, ia terus terjun ke bawah. Namun kakek itu pun cukup licin, dengan dua-tiga kali lompatan ia dapat mencapai kaki tembok, lalu menerobos keluar hotel. Selagi bun Hiong hendak mengejar lebih jauh, terdengar leong mit Hiong berseru kepadanya sambil melongo keluar jendela, sudah dapat ku bekuk satu, tak perlu mengejar lagi, dengan tertawa bun Hiong memutar balik dan melompat ke dalam kamar melalui jendela, ia pandang lelaki bergolok itu dan bertanya, kau lukai dia ya, ku hantam dadanya dengan peti hitam berantai ini, mungkin terlampau keras sehingga membuatnya kelengar, tuturit Hiong. Kalau tahu engkau sudah siap sedia, tentu aku sudah pulang tidur, ujar bun Hiong. Dari mana kau tahu akan kedatangan mereka tanya Itiong? Dan dari mana kau tahu mereka akan datang tanya bun Hiong? Itiong mengangkat pundak tanpa menjawab, ia mendekati lelaki bergolok yang tak bergerak itu dan berjongkok di sampingnya, katanya, mari kita bikin siuman dulu keparat ini. Eh, bagaimana, jadinya ini, mendadak ia berseru kaget, sebab diketahuinya muka orang itu pucat lesi, tampaknya sudah mati. Bun Hiong mencoba memeriksa napasnya, ternyata betul sudah tak bernapas lagi. Dirabahnya lagi bagian dada, baru diketahuinya di antara 12 tulang dada kanan sudah patah 6, tulang patah menusuk jantung atau paru-paru, tentu saja binasa sejak tadi. Hektometer, masakah cuma kau sambit dengan agak keras saja jengek Bun Hiong dengan menjengkol. It Hiong merasa menyesal, ucapnya sambil menggaru kepala yang tidak gatal, sialan, ku kira seranganku sudah pakai kira-kira, siapa tahu telah membinasakan dia, tampaknya kera kerjamu lebih banyak runyam daripada suksesnya, On Mel Bun Hiong. Betul, terkadang aku memang agak linglung, tanpa sadar lantas menerbitkan Onar, dan kera bagaimana membereskan dia sekarang, bagaimana menurut pendapatmu ini kan urusanmu, aku tidak mau ikut campur, kau kira aku harus melaporkan diri telah membunuh orang? Jika kau mau melapor diri, aku ada kera yang lebih baik bagimu, coba katakan, kau mau menurut petunjukku baik, katakan saja, sekarang naik ke tempat tidur, kata Bun Hiong sambil menunjuk ranjang. Untuk apa It Hiong melengak? Sesudah di tempat tidur baru ku beritahukan, dengan ragu It Hiong berdiri dan menuju ke tempat tidur, ia duduk di tepi ranjang dan bertanya, baiklah, sekarang boleh kau katakan, rebah kata Bun Hiong. Kembali It Hiong melenggong. Ai, kau menggila apa setelah berbaring segera kau tahu, terpaksa It Hiong menurut berbaring, katanya dengan mendongkol, dan apakah perlu memejamkan mata? Tentu saja, kalau sudah berbaring harus memejamkan mata, kalau tidak mana dapat tidur baik, segera ku pejamkan mata. Tapi hendak ku peringatkan, jika ada maksudmu mempermainkan diriku, awas kaki anjingmu. Habis berucap ia benar-benar memejamkan mata. Dan baru saja mata, terpejam, segera terdengar suara seri yang perlahan menyusul bergema suara Bun Hiong di luar jendela, tidurlah yang nyenyak, esok pagi akan ku datang lagi. Waktu It Hiong membuka mata, dilihatnya mayat si lelaki bergolok tadi sudah hilang, ia tersenyum dan bergumam, Sontoloyo, bocah ini memang benar lagi mempermainkan aku, dia tidak bangkit lagi, tapi, terus tidur. Paganya dia terjaga bangun oleh suara gedoran pintu. Cepat ia membuka pintu kamar, kiranya si pelayan. Ada apa? Kau khawatir aku tidak bayar romalnya dengan menjengkol. Oh, maaf, kata pelayan. Hamba cuma ingin tahu, kabarnya di kamar cuan semalam seperti terjadi sesuatu, betul, semalam ada maling, tapi sudah ku hajar lari, sahut Itiong. Maling pelayan terkejut. Ya, malahan bukan sembarang maling, mereka berani masuk dengan mencungkil jendela, adakah kehilangan cepat si pelayan menegas. Syukur tidak, mendingan tidak, pelayan merasa lega. Keparat, ternyata, ada maling berani mengganggu hotel ini, kalau tertangkap pasti ku hajar sampai setengah mati, lalu ia memberi hormat dan minta maaf pula karena telah mengganggu tidur. Itiong Netiong, anak muda itu diharap tidur lagi. Sesudah bangun tak dapat tidur lagi, sediakan saja air cuci muka, lalu siapkan sarapan pagi, kata Itiong. Sediakan untuk dua orang, sebentar akan datang seorang temanku, pelayan mengiakan dan berlari pergi. Selesai dia cuci muka, pelayan datang kembali membawakan sarapan pagi, dan Pang Bun Hiong juga segera muncul. Itiong tidak tanya care bagaimana orang membereskan mayat itu, ia hanya mengajaknya, mari sarapan dulu tanpa sungkan Bun Hiong mengambil tempat duduk, katanya, sudah ku bicarakan dengan pandai besi, ia bilang dapat memotong belenggumu, sembari makan Itiong berkata, semalam telah kupikirkan dengan masak dan telah membuat suatu keputusan penting, memutuskan takkan bertanding lagi dengan ku tanya Bun Hiong. Bukan urusan itu, tapi mengenai peti ini sudah kuputuskan takkan membuangnya dari tanganku, tutur Itiong sambil mengangkat peti itu. Bun Hiong melengat, sebab apa? Sebab kalau dibuka dari belenggu ini, tentu akan gampang hilang, ujar Itiong. Ku pikir justru lantaran khawatir peti ini akan ku hilangkan, maka orang sisi itu memborgolnya di tanganku, aha, engkau tidak bergurau bukan Bun Hiong menegas dengan bingung. Tentu saja tidak, jawab Itiong dengan serius. Dia menyerahkan barang ini kepadaku sebelum ajalnya, ku pikir tidak boleh ku bikin kecewa harapannya, akan tetapi barang ini telah mendatangkan malapetaka bagimu, engkau tidak takut. Ah, telampau gawat bicaramu, ujar Itiong. Dengan membawa barang ini mungkin rada berbahaya bagimu, tapi kalau bilang jiwaku juga terancam, ku kira tidak demikian halnya, tapi untuk apa kau bawa barang ini? Dengan membawa barang ini kan juga ada baiknya, kebaikan apa barang siapa ingin merampas peti ini, maka dia harus merampas diriku sekalian, habis berucap Itiong terbahak-bahak senang. Bun Hiong ikut tertawa, Hektometer, engkau memang rada-rada sinting, begitu kah Itiong angkat pundak. Tapi ku pikir lebih pepat jika ku katakan engkau lagi bergurau. Dengan dirimu sendiri, kata Bun Hiong. Bergurau dengan dirinya sendirikan bukan dosa, toh apakah selama hidupmu akan kau bawa barang ini? Tidak, akan ku serahkan barang ini sesuai pesan orang sisi itu kepada capek, capek, apa Bun Hiong menegas. Kembali Itiong angkat pundak, entah, aku lupa. Tapi pada suatu hari tentu dapat ku temukan dia, engkau tidak mencari nona dioknima lagi. Urusan ini tidak terlalu penting, boleh ku lakukan perlahan nanti, menjual nyawa bagi seorang yang tidak kau kenal, kan tidak berharga Itiong tidak menanggapi, katanya dengan tertawa, eh, akan ku uji dirimu. Jika aku bilang capek, apa yang kau pikirkan lanjutannya capek, ken tegik, delapan belas tingkat neraka kata Bun Hiong. Bukan, tidak mungkin orang sisi itu minta ku serahkan barang ini ke neraka, ujar Itiong sambil menggeleng. Coba pikir lagi yang lain, capek alohan, delapan belas buddha kata Bun Hiong pula. Itiong berpikir sejenak, lalu menggeleng pula, Bukan, coba yang lain, atau delapan belas jenis ilmu silat. Maksudnya juga bukan, pikir lagi atau, atau gundik ke delapan belas. Maksudnya buset, masa sampai gundik apa segala Bun Hiong menyengir, baiklah, sekarang tinggal satu yang terakhir. Jika tetap bukan, maka aku pun angkat tangan. Coba katakan, mungkin maksudnya si gadis berumur capek, aha betul serwit. Hiong tertawa. Bun Hiong berbalik melenggong, betul sering ku ingin mencari seorang nona berumur delapan belas, untuk diajak berkencan, sayang nasibku kurang mujur, yang kutemui selalu gadis berumur likuran, ku tahu di mana ada nona jelita berumur delapan belas, bagaimana kalau ku bawamu ke sana? Itiong tidak menjawab, ia ke pintu dan berteriak, pelayan seorang pelayan mendekat dengan berlari-lari anjing, tanyanya, cuontamu mau pesan apa? ingin ku tanya padamu, adakah suatu tempat di sekitar sini bernama capek apa? Pelayan berpikir sejenak, lalu menggeleng dan menjawab, tidak ada, di sekitar sini tidak ada tempat demikian, habis di mana ada tanya, Rit Hiong. Tempat yang memakai nama capek, hamba tahu ada beberapa buah, coba sebutkan inglam capek, ceh umpamanya, delapan belas sarang bandit di inlam, lalu hangkengkepealan, pesisir delapan belas di sungai Hong, mana lagi ada lagi di, di hopak, yaitu capek, pansan, gunung melingkar delapan belas, aha, itu dia teriak, Yit Hiong sambil melonjak girang. Memang betul capek, pansan, memang itulah maksudnya, saking senangnya ia memberi persen setahil perak kepada pelayan dan menyuruhnya pergi, lalu berkata kepada Bun Hiong dengan tertawa, coba lihat, betapapun pelayan itu memang berpengetahuan luas, sekali tebak saja lantas kena apa tidak salah capek, pansan Bun Hiong menegas. Tidak salah lagi, sekali dia omong segera kuingat, memang betul orang sisi itu bilang capek, pansan. Tempat itu terletak di hopak, cukup jauh tidak menjadi soal, aku mempunyai si naga putih sakti, keparat sisi itu menyuruhmu menyampaikan peti ini kepada capek, pansan dengan sendirinya bukan menyerahkan kepada gunungnya, melainkan kepada seorang yang tinggal di sana, orang yang tinggal di capek, pansan kan sangat banyak, harus kau serahkan kepada siapa nanti pasti dapat ku selidiki, jadi benar kau mau ke sana, Yit Hiong mengangguk, tentu saja betul. Orang sisi itu sudah memercayai diriku, betapapun harus kulaksanakan cita-citanya, kupikir peti ini pasti berisi benda mestika yang jarang ada, betul, kata Yit Hiong. Dan orang yang ingin merampasnya pasti juga tidak sedikit, tepat, seru Yit Hiong. Maka engkau akan dirundung kesulitan yang tak habis-habisnya, betul, tapi jangan kau harap akan perlindunganku, setiap musim. Semi aku tidak mau meninggalkan daerah Kang Lam, Yit Hiong melotot, Cis, siapa yang minta perlindunganmu? Memangnya orang semacam diriku juga perlu dilindungi bun Hiong tersenyum, ku tahu engkau sangat cerdik dan pintar, cuma urusan ini mungkin sukar dihadapi sendirian olahmu, jangan khawatir bagiku, aku takkan mati, kata Yit Hiong. Kapan engkau akan berangkat sebentar lagi, sehabis sarapan, dan kapan kita akan melangsungkan duel setelah ku bereskan urusan ini? Segera ku kembali ke sini untuk mencarimu, dengan tersenyum bun Hiong berbangkit, katanya, baiklah, jika begitu aku mohon diri saja, baik, kira-kira pertengahan musim panas nanti aku akan kembali lagi ke sini, dalam waktu dua-tiga bulan ini sebaiknya kau giat berlatih kufumu agar tidak mudah kukalahkan, bun Hiong tidak menanggapi lagi, ia memberi salam dan tinggal pergi. Yit Hiong merampungkan sarapannya hingga kinyang, lalu bermenah seperlunya, pelayan dipanggilnya untuk membereskan rekening hotel. Kemudian berangkatlah dia menuju ke pintu utara kota dengan menunggang kudanya, agar orang tidak melihat borgo pada pergelangan tangannya. Ia menggulung rantainya, lalu sengaja sampirkan sepotong baju pada bahu kiri untuk menutupi peti hitam. Sekeluarnya pintu kota segera ia membedal kudanya dengan cepat. Ia tahu kakek tegap itu pasti tidak tinggal diam dan akan menguntitnya secara diam-diam dan bila ada kesempatan tentu akan merampas peti lagi. Sebab itulah ia sengaja melarikan kudanya dengan cepat, sedapatnya berusaha melepaskan diri dari penguntitan si kakek. Kudanya si naga putih sakti adalah satu di antara kelima kuda ternama di dunia ini, sehari mampu berlari 800 li jauhnya, sekarang kuda itu dilarikan sepenuh tenaga, tentu saja secepat terbang dan sukar disusul. Waktu tengah hari dia sampai di Tinkang, ia makan siang sekadarnya, lalu menumpang kapal tambangan menyeberang ke utara. Sepanjang jalan ia selalu berpaling dan menoleh, namun tidak melihat dibuntuti orang, maka ia tidak membedal kudanya lagi melainkan dilarikan dengan kecepatan umum saja. Di bawah suara berdepak kaki kuda, perlahan seng suria sudah hampir termenam di ufuk barat, senja sudah tiba. Namun sejauh netu memandang hanya hutan belukar belaka, sama sekali tidak tertampak rumah penduduk, apalagi kota. Ithiong tahu besar kemungkinan malam ini harus dilalui di bawah alam terbuka. Namun hal ini tidak menjadi soal baginya. Terkadang dia malah suka bermalam di alam terbuka, sebab bermalam di alam terbuka juga ada semacam kebaikan, yakni dapat menikmati ketenangan dan bebas dari gangguan apapun, ketenangan yang tidak mungkin terdapat bila dia bermalam di hotel. Ia meneruskan perjalanan ke depan. Tidak lama kemudian malam pun tiba. Bulan sabit sudah menghias di langit, serupa alis lentik melintang di ujung langit yang biru lembayung, tampaknya begitu terang dan bersih namun tetap sukar menghalau kegelapan di permukaan bumi. Beberapa pululi sudah dilalui lagi, tiba-tiba di kaki gunung di depan sana muncul setitik cahaya. Itulah kekhayaan lampu. Setelah sekian lama akhirnya ditemui rumah penduduk. Tapi hal ini tidak menimbulkan pikiran Net Hyong untuk minta memondok di rumah penduduk itu. Sebelum ini dia juga sering kemalaman di tengah perjalanan, tapi kecuali kehujanan biasanya dia tidak suka mohon memondok di rumah orang, soalnya dia tidak biasa tidur di rumah orang yang tidak dikenalnya. Lantaran itulah setitik cahaya lampu di kaki gunung sana dianggapnya seperti tidak dilihatnya, ia melanjutkan perjalanan ke depan mengikuti jalan itu. Tidak lama kemudian sampailah di kaki gunung. Mendadak ia menahan kudanya dan memandangi hutan cemara yang lebat di lareng gunung, gumamnya perlahan, ehem, sungguh edah pemandangan tempat ini memang betul, kaki gunung dengan larengnya yang lebat terasa tenang dan keramat. Dilihatnya pula cahaya lampu yang menembus dari balik hutan, maka ia dapat memastikannya bukan rumah penduduk biasa melainkan. Sebangsa rumah berhala, biara atau kelenteng. Maka ia memutuskan akan melihat ke dalam hutan sana, jika biara atau kelenteng ia mau minta bermalam di situ. Ia melompat turun dan menuntut kudanya ke dalam hutan, dilihatnya sebuah jalan kecil berbatu, ia menyusuri jalan itu, kira-kira seratus langkah jauhnya, benar juga terlihat sebuah kelenteng. Dilihatnya bangunan kelenteng ini cukup megah, bangunan hidupnya terdiri dari tiga deret, di pintu gerbang melintang sebuah figura dengan tiga huruf besar, cuma lantaran sudah terlalu tua sehingga apa tulisan itu tidak terbaca lagi. Ia mengamat-amati keadaan sekitarnya, lalu menambat kudanya di dahan pohon dan mendekati kelenteng itu. Setiba di depan undak-undakan baru dapat terlihat jelas tulisan pada figura itu, kiranya Sian Libyo adanya, yaitu kelenteng Dewi Kahyangan. Seketika tersembul senyuman Nithiong, pikirnya, bagus sekali, mohon bermalam pada Dewi Kahyangan tentu rasanya lain daripada yang lain, segera ia mendekati undak-undakan dan masuk ke halaman kelenteng. Ruangan pendopo kelenteng tampak sangat luas, yang dipuja ternyata benar sebuah patung Sian Li atau Dewi. Di atas meja sembah yang ada dua lentera gelas. Lantai tersapu resik, melihat keadaannya jelas kelenteng ini terawat dengan baik. Ia mendekati meja sembah yang dan coba mengamat-amati patung Dewi itu, ia merasa kecantikan patung yang keramat. Itu tidak lebih menggiurkan daripada kecantikan perempuan biasa yang genit, maka ia tidak tertarik, ia coba berdehem perlahan, lalu berseru, sepada. Permisi terdengar suara seorang tua mengiakan dan muncul. Usia kakek ini antara 63 sampai 64 tahun, muka bersih dan agak kurus, di bawah dagu terpenyara secomot janggut serupa janggut bandot, berbaju warna kelabu, tampaknya seorang tua yang ramah. Ithiong memberi salam kepadanya dan bertanya, apakah lo tiang, bapak, ini penghuni kelenteng ini betul, jawab si kakek sambil membalas hormat. Apakah Kongcu bermaksud semilah yang sesungguhnya aku kemalaman dalam perjalanan dan bermaksud memondok semalam di sini, entah boleh tidak baik, cuma Kongcu harus permisi dulu kepada Sian Li, beliau adalah cuan rumah di sini, kata si kakek dengan kocak. Lo tiang siapa tanya Rit Hiong. Siing, jawab si kakek sambil menyulut tiga batang Hio atau Li didupa dan diberikan kepada anak muda itu, tanyanya dengan tertawa, Kongcu sendiri siapa dan bernama siapa aku? Si Liyong bernama Rit Hiong, jawab Rit Hiong sambil menerima dupa itu. Sekarang harus ku katakan apa kepada Sian Li? Katakan saja engkau kemalaman dalam perjalanan dan mohon diperkenankan memondok semalam di kelenteng ini, selain itu kau pun boleh menyatakan sesuatu nazar. Nazar apa tanya Rit Hiong? Nazar apa saja sesuai kehendakmu, boleh kau mohon kepada Sian Li, ujar si kakek dengan tertawa. Apa Kongcu sudah berkeluarga belum? Jawab Rit Hiong. Jika begitu boleh engkau memohon semoga Sian Li memberkati engkau seorang istri yang cantik dan bijaksana, kata si kakek. Sian Li kami sangat keramat, setiap permohonan pasti terkabul, Haha, usul bagus, biar kemohon seperti ajaranmu, seru Rit Hiong tertawa. Lalu ia menghadap patung Sian Li dan hendak sembahyang. Eh, lepaskan dulu barang bawaanmu, di sini tak ada orang jahat yang akan merampas barangmu, jangan kau pegang begitu, ya, betul juga, ujar Rit Hiong. Lalu ia menaruh ransel dan baju luar yang menutupi peti hitam itu di lantai. Ia mulai sembahyang dan berdoa, Sian Li yang mulia, hamba Liyong Hed Hiong kemalaman dalam perjalanan, terpaksa mohon memondok semalam di sini, bila ada tindakan ku yang kasar mohon diampuni. Selain itu, konon setiap permohonan kepada Sian Li tentu dikabulkan, sebab itulah hamba mohon diberkai selekasnya mendapatkan seorang istri yang cakep dan bijaksana, untuk itu sebelumnya hamba mengucapkan banyak-banyak terima kasih, habis sembahyang ia tancapkan lidi dupa di dalam hiolo, pot lidi dupa. Melihat pergelangan tangan kiri anak muda itu terdapat rantai dengan sebuah kotak, kakek itu melongo heran, tanyanya, eh, barang apakah pada tanganmu itu? Liyong Hed Hiong memutar pergelangan tangan sehingga kotak hitam terjulur ke bawah, katanya dengan tertawa, sebuah mestika, menarik bukan melihat barang itu terbelanggu di pergelangan tangannya, si kakek tambah heran, tanyanya pula, hei, mengapa di Borgol Ker begitu dengan begini supaya tidak dapat dicuri orang, tutur iti Yong. Memangnya apa isi kotak itu? tanya si kakek dengan geli. Maaf, tak dapat ku katakan, meski tak dapat hilang karena dibelenggu pada tanganmu, tapi kan tidak sedap dipandang ujar si kakek. Memang betul tidak sedap dipandang, makanya ku tutupi dengan baju tadi, kata Yit Hiong sambil berjongkok mengambil ransel dan baju luar tadi serta disampirkan lagi di pundak. Kongcu hendak menuju ke mana tanya si kakek. Kepek, pansan, jawabit Hiong. Apa sangat jauh ya, sudah makan malam belum? Belum, namun siang tadi aku sudah makan dua kali lipat termasuk makan malam, maka tidak terasa lapar, jawabit Hiong dengan tertawa. Di sini tersedia Mi, bila Kongcu mau boleh kubuatkan semangkuk? Tidak, Loti yang jangan repot, sungguh aku tidak lapar. Terima kasih, lalu ia menuding keluar ke lenteng dan menyambung, kudaku tertambat di bawah pohon sana, tidak menjadi soal bukan rasanya tidak apa-apa, cuma tak berani ku jaminin pasti takkan dibawa lari orang yang kebetulan lewat hendaknya Kongcu sendiri hati-hati sedikit. Kudaku itu cukup cerdik, bila didekati orang yang mencurigakan segera akan meringkit, tuturit Hiong dengan tertawa. Wah, tentu seekor kuda mestika, ujar si kakek. Ya, di antara sejenisnya kudaku memang cukup ternama, ia memandang ke kanan dan ke kiri sekejap, lalu menuding pojok ruangan dan berkata, boleh ku tidur saja di situ, Oh, tidak, di belakang masih ada kamar kosong, silakan Kongcu, belum lanjut ucapannya, tiba-tiba terdengar di luar ke lenteng ada teriakan orang, tolong, tolong, dari suaranya dapat diketahui seorang perempuan muda. Tanpa pikir Itiong berlari keluar, sekilas tertampak dari dalam hutan di depan sana berlari keluar seorang gadis, di belakangnya mengejar seorang lelaki berkepala kecil dan bermata tikus. Waktu lari keluar hutan, jarak lelaki itu tinggal beberapa langkah saja di belakang si gadis, saat itu dia lagi menjulurkan tangan hendak mencengkeram punggung si gadis. Kelihatan dia menyeringai seram, serupa seekor serigala lapar hendak menerkam ayam. Cepat Leong Mit Hiong melompat ke halaman di depan ke lenteng sambil membentak, Hai, berhenti. Kau mau apa melihat ada orang keluar dari ke lenteng, lelaki bermuka tikus itu kaget dan tidak berani menguber lagi, cepat ia putar haluan dan lari masuk lagi ke dalam hutan. Gadis itu terus berlari ke depan Leong Mit Hiong, lalu duduk lemas di situ sambil menangis. Usianya antara 17 sampai 18 tahun, meski pakaiannya tidak begitu baik, namun wajahnya sangat cantik. Cepat It Hiong menghiburnya, jangan menangis, Nona, orang itu sudah kabur. Sesungguhnya apa yang terjadi dia, dia, gadis itu menangis sedih sehingga tidak lancar bicaranya. Dia siapa dan apamu? Tanya It Hiong. Aku tidak kenal dia, se, sepanjang jalan dia mengintil di belakangku, tadi dia, dia hendak mengganggu ku, ah, kiranya seorang pencoleng saja, kata It Hiong. Jangan khawatir, toh Nona belum sampai terganggu. Marilah, silakan. Mengasuh di dalam kelenteng saja, si gadis mengusap air mata, katanya sambil merangkak bangun, aku kehilangan ranselku, kehilangan It Hiong menegas. Ku sangka dia hendak merampas barangku, maka ku buang ranselku, siapa tahu bukan itu yang diinginkannya, kau buang di mana di tengah jalan, jauh tidak dari sini aku, aku tidak tahu jelas, berisi barang apa ranselmu ada belasan tahil perak dan beberapa potong pakaian, itulah seluruh milikku, jangan khawatir, nanti ku bereskan, lekas masuk saja ke dalam, si Nona coba mengamat-amat dia, tertampil rasa curiganya, siapa engkau orang lalu dan memondok di sini, apa, apa dapat ku percayaimu, kata si gadis sangsi. It Hiong menuding si kakek yang berada di belakangnya dan berucap, umpama engkau tidak percaya padaku, kan dapat mempercayai bapak ini, dia pengurus kelenteng ini. Keterangan ini membuat gadis itu tidak ragu lagi, segera ia melangkah ke dalam kelenteng. Si kakek mengambilkan sebuah bangku dan menyuruh si Nona duduk, lalu bertanya, sesungguhnya apa yang terjadi tadi dengan wajah yang masih menampilkan rasa takut si Nona bertutur, tadi di tengah jalan kuliat dibuntuti orang itu, aku ketakutan dan cepat berlari ke sini, melihat aku lari segera ia pun mengejar, mengapa Nona menempuh perjalanan malam sendirian tanya pula si kakek. Metu si Nona menjadi merah dan menangis sedih lagi. Jangan menangis, bujuk si kakek. Ada urusan apa? Coba ceritakan kepada kami, mungkin kami dapat membantumu, aku, aku bernasib malang, tutur si Nona dengan menangis. Siapa namamu tanya si kakek. Nih beng ayet, penduduk mana tanyang, mengapa penduduk daerah Kang Lam lari ke daerah utara sungai sini kembali si Nona menangis sedih. Ah, tentu karena berbuat sesuatu, maka diusir orang tua, kata Rit Hiong dengan tertawa. Omong kosong, bukan begitu halnya, ujar si Nona yang mengaku bernama ni beng ayet itu. Habis bagaimana urusannya tanya Rit Hiong. Ayahku sudah lama meninggal, tutur beng ayet dengan menangis, ibu kawin lagi, ayah tiriku itu, ayah tirimu jahat Tukar Rit Hiong. Bahkan sangat busuk, kata beng ayet. Dia tidak bekerja, sepanjang hari hanya berjudi dan minum arak, kalau tidak punya duit lantas memeras ibuku, ibumu punya duit selarit Hiong. Tidak, terpaksa ibu bekerja, mencuci dan mengasuh anak, menjadi babu orang, upah yang didapat ibu dibuat foya-foya ayah tiriku. Karena terlampau kerja keras, tahun lalu ibu jatuh sakit dan meninggal, bertutur sampai di sini kembali ia menangis sedih lagi. Cepat It Hiong membujuk, jangan menangis, jangan menangis. Lalu bagaimana setelah ibu meninggal, aku lantas dipaksa mencarikan duit baginya, tutur beng ayet pula. Aku cuma dapat mencuci pakaian dan tidak sanggup mengasuh anak, maka tidak banyak duit yang ku peroleh, tentu saja, engkau masih gadis, mana dapat menyusui anak orang, kata It Hiong. Kemudian bagaimana? Setengah bulan yang lalu, tetangga kami Lyok Telama mengisiki aku, katanya ayah tiriku bermaksud menjuara diriku kepada rumah pelacuran, maka aku dianjurkan lekas minggat. Sebab itulah pada waktu dia keluar rumah aku lantas melarikan diri, oh, kasihan, ucap si kakek. Dan sekarang kau hendak kemana menurut cerita ibu, ada seorang kakak ibu tinggal di kota Wampeng daerah Hopak, maka inginku menumpang di tempat paman itu, sungguh kebetulan, aku juga akan menuju ke Hopak, kata It Hiong. Jika begitu besok bolehlah Nona berangkat bersamaku saja, apa betul terbeliak sinar mati ni Beng Aie? Betul, ucap It Hiong dengan pasti. Rupanya si kakek meragukan maksud It Hiong itu, bukan mustahil anak muda itu akan menculik si Nona, keningnya bekernyit, katanya, tadi ku dengar kau bilang hendak ke Capek Pansan segala, mengapa sekarang berubah menjadi kota Wampeng di Hopak Capek, Pansan itu terletak di dekat Wampeng, ujar It Hiong dengan tertawa. Betul si kakek menegas. Di depan Sian Li masakah aku berani berdusta sahut It Hiong sambil menunjuk patung yang dipuja itu? Karena jawaban ini, hilanglah rasa sanksi si kakek, ia tersenyum puas, katanya, jika demikian kalian boleh berangkat bersama. Ah, apakah taku, Kongcu, bukankah Sian Li kita sangat keramat, sudah terbukti bukan ya? Ya, betul, memang setiap permohonan pasti terkabul, kata It Hiong dengan tertawa. Tapi ingat, Kongcu, hendaknya berlaku dengan baik-baik, kalau sembarangan tentu akan menerima ganjaran setimpal, ucap si kakek dengan sungguh-sungguh. Tentu, tentu sahut It Hiong. Nibeng Aie memandang mereka dengan bingung, tanya, hei, apa yang kalian katakan? Tidak bicara apa-apa, kami mempersoalkan urusan lain, jawab si kakek. Eh, dona tentu sudah lapar, biar ku buatkan semangkuk mie untukmu, segera ia menuju ke belakang. Sesudah si kakek pergi, dengan malu-malu barulah beng Aie tanya It Hiong, maaf, siapakah nama Kongcu Liong It Hiong, untuk apa Kongcu pergi ke Wampeng? ada orang minta bantuanku menyampaikan sesuatu kepada seorang decapek, pansan, sesuatu apa? tanya beng Aie. It Hiong mengangkat baju yang tersampir di pundaknya dan, menuding peti hitam, katanya, barang ini, melihat kotak itu berantai dan terbelenggu pada pergelangan tangan anak muda itu, metu beng Aie terbelalak, tanyanya heran, hei, barang apakah itu terus terang? aku pun tidak tahu, engkau tidak tahu beng Aie menegas. Ya, begini kejadiannya, tutur It Hiong. Ketika di luar kota Kim Tan, tanpa sengaja ku pergoki seorang yang terluka parah dari hampir mati, begitulah ia lantas menceritakan apa yang dialaminya. Baru selesai bercerita, si kakek pun muncul kembali dengan membawa dua mangkuk mie kuah yang masih panas. Ia menaruh kedua mangkuk mie di atas meja, lalu berkata, mari, silakan, makanlah mumpung masih panas. Inilah mie kuah yang kubuat sendiri, cuma tanpa bumbu, harap dicicipi, dengan tertawa It Hiong berkata kepada beng Aie, lo tiang ini sangat baik hati, kalau kita menolak rasanya kurang hormat, marilah makan saja, maka kedua orang lantas duduk dan mulai makan mie. Menyaksikan kedua muda mudi itu makan dengan nikmatnya, si kakek bergelak tertawa, haha, orang bilang kalau memang jodoh di manapun bertemu. Tampaknya pemau ini memang tidak salah. Kuliat, haha, kuliat, eh, lo tiang, selahit hiong sengaja. Tampaknya engkau jauh lebih gembira daripada aku. Apakah takkan keliru urusan ini? Tidak, pasti tidak keliru seru si kakek. Jika Sian Li sudah memberi jasa baiknya, kutanggung tidak keliru lagi, hei, apa, yang kalian bicarakan kembali beng Aie tanya dengan bingung. Oh, tidak bicara apa-apa, cuma bergurau, ujar It Hiong. Si Nona memandang si kakek dan bertanya, lo Sian Sing, bolahkah ku memondok satu malam di sini tentu saja boleh, jawab si kakek. Kau dan Liong Kongcu ini boleh bermalam di sini, besok berangkat bersama ke Wampeng, beng Aie berpaling dan tanya It Hiong, aku tidak tahu berapa jauh dari sini ke Wampeng. Apakah Liong Kongcu tahu-tahu? It Hiong mengangguk. Wah, bagus sekali, seru beng Aie girang. Selanjutnya di tengah perjalanan mohon Kongcu suka banyak menjaga diriku, bila bertemu dengan Paman akan ku minta beliau memberi tanda terima kasih padamu. Ah, tidak perlu, tidak perlu, seru It Hiong. Sembari bicara, tahu-tahu semangku mie sudah habis termakan. Sekarang ada satu kesulitan, kata si kakek. Di sini cuma ada sebuah kamar kosong, cepat It Hiong menanggapi, kamar kosong itu boleh dipakai nonani saja, biar ku duduk saja di pojok ruangan sini. Tempat tidurku terlampau kecil, kalau tidak tentu dapat Kongcu tidur bersamaku, ujar si kakek. Jangan sungkan, ujar It Hiong. Biarlah aku mengawasi saja di ruangan sini, sekalian menjaga kudaku, jika demikian silakan nona laut masuk ke belakang saja, kata si kakek kepada Nibeng Aie. Di sini tidak ada orang jahat kan tanya si nona sambil berbangkit. Tidak, tidak ada, jangan khawatir, kata si kakek. Lalu si nona masuk ke dalam bersama si kakek. Menyaksikan mereka masuk ke belakang, pandangan It Hiong beralih ke patung Sian Li yang dipuja itu sambil garuk-garuk kepala, gumamnya dengan tertawa, Sian Li ini memang keramat sekali, sungguh dia sangat cantik, tidak lama kemudian si kakek sudah datang lagi dan memberitahu, dia sudah tidur, sungguh kasihan, ujar It Hiong. Tapi nyalinya juga besar, dia berani menempuh perjalanan sendirian di tengah malam buta, ya, Kongcu harus menjaganya dengan baik, ujar si kakek. Tentu saja, kata It Hiong. Harus kau bawa dia menemukan pamannya baru boleh kau tinggalkan dia, jangan ditinggal begitu saja setiba di wampeng, pesan orang tua itu. Kutau, jawab It Hiong. Dengan suara tertahan si kakek tanya dengan tertawa, kau lihat bagaimana wajahnya belum pernah kulihat nona secantik ini, kata It Hiong terus terang. Usianya paling-paling baru 17-18 tahun, ya, It Hiong mengangguk. Jika engkau menaksir dia, hendaknya sepanjang jalan kau jaga dia baik-baik, dengan begitu baru dapat kau rebut hatinya, wah, tampaknya leti yang juga cukup berpengalaman, It Hiong berseloroh. Kakek itu tertawa, terus terang, waktu mudaku juga sok romantis, cuma sayang aku terlampau jual mahal, akhirnya hidup hampa pada hari tua seperti sekarang. Makanya ingin ku beri nasihat padamu, orang muda hendaknya jujur dan setia dalam hal cinta, jangan sekali-kali sayang bermula dan ditinggal kemudian, bikin susah orang lain juga bikin runyam diri sendiri, betul, It Hiong mengangguk. Dan kelak bila kalian jadi menikah, janganlah lupa kalian mengirim undangan kepadaku, Tentu, tentu, jawab It Hiong tertawa. Baiklah, sudah jauh malam, silakan istirahat, aku pun mau tidur. Baru saja si kakek mau masuk lagi, tiba-tiba terlihat nih bengai muncul dari pintu samping, keruan ia melenggong, eh, nona belum lagi tidur, bengai mendekati mereka dan memainkan ujung baju, jawabnya dengan malu-malu, aku, aku tidak, tidak berani tidur di kamar itu, memangnya kenapa tanya si kakek. Di dalam kamar banyak tikus berkeliharan, tutur si nona. Si kakek tertawa, ai, seorang nona besar masakah takut pada tikus, aku justru takut tikus, kata bengai. Tikus tidak menggigit manusia, bila kau gertak tentu dia lari terbirik-birik, bengai tertawa likat, sesungguhnya aku ada takut tidur sendirian, maka, maka ku pikir lebih baik duduk bersama liongong cu disini sampai pagi, eh, mana boleh ujar si kakek. Jika nyali nona ini memang kecil, biarkan dia duduk disini bersamaku saja, kata Hit Hiong. Toh duduk bersandar dinding juga dapat tidur, sama saja seperti tidur di ranjang, jika begitu boleh kau rebah di bangku panjang ini, kata si kakek, lalu ia memindahkan sebuah bangku panjang dari ruang samping ke situ, ditaruhnya dekat tembok, lalu berkata pula, hawa sekarang tidak dingin, boleh juga tidur di atas bangku. Terima kasih, lu tiang, kata Deng Aie. Biarlah ku duduk saja silakan engkau pulang ke kamarmu, baiklah, aku tidak menemani kalian lagi, ujar si kakek dengan tertawa. Bila kalian tidak dapat pulas, silakan mengobrol saja, lalu ia masuk lagi ke belakang. Si nona memandang Hit Hiong sekejap, katanya dengan malu-malu, aku ikut, ikut duduk di sini takkan mengganggu dirimu tidak, jawab Hit Hiong dengan tersenyum. Beng Aie duduk di atas bangku, ucapnya pula, sesungguhnya aku tidak berani tidur sendirian di kamar, maka, maka, tidak apa, sungguh tidak menjadi soal, selahit Hiong. Ransel ku hilang, kau bilang hendak menyelesaikannya bagiku, kira bagaimana akankah selesaikan? Tanya pula si nona. Setiba di kota besok akan ku belikan beberapa potong baju bagimu, mengenai biaya dalam perjalanan biarlah semua atas beban ku, wah, tidak enak rasanya, tidak apa, kata Hit Hiong. Beng Aie meliriknya sekejap dengan rasa terima kasih, Aie, engkau ini orang baik, kelap pasti akan ku balas budimu. Jangan sungkan, ujar Hit Hiong tertawa. Perlahan si nona menghela nafas, lalu berucap dengan terharu, manusia memang aneh, ada sementara orang sangat baik, ada pula yang jahat, ternyata begini banyak bedanya, kau bilang aku ini orang baik, tanya Hit Hiong. Ya, belum pernah kulihat orang baik serupa dirimu. Juga orang tua tadi, kalian semua sangat baik, Hit Hiong angkat pundak, memang betul orang tua tadi sangat baik, tapi aku kan belum pasti bagimu, aku pernah membunuh orang, sembari bicara ia tepuk-tepuk pedang yang tergantung pada pinggangnya. Seperti baru sekarang si nona melihat pedangnya, dia kelihayan rada juri, katanya, apa benar engkau pernah membunuh orang betul, Hit Hiong mengangguk. Engkau mehir kumfutanya pula si nona. Ya, lumayan, kembali Hit Hiong mengangguk. Orang yang kubunuh tentu orang busuk semua, bukan tanya si nona setelah memandangnya sejenak dengan termangu-mangu. Tidak tentu, sahut Hit Hiong sambil menggeleng. Di dunia ini orang baik dan orang jahat terkadang sangat sukar dibedakan. Orang yang kubunuh semuanya kuanggap pantas dibunuh. Mengenai mereka sesungguhnya orang baik atau orang jahat tidak kupidulikan, aku tidak paham ucapanmu, kata si nona. Umpamanya begini, tutur Hit Hiong dengan tersenyum. Misalnya sekarang mendadak datang satu orang, dia hendak membunuhku, ingin merampas kotak hitam yang terbelenggu di tanganku ini, demi membela diri, terpaksaku bunuh dia daripada aku sendiri terbunuh, tentunya aku tidak peduli lagi dia orang baik atau orang busuk, apakah ada orang hendak merampas kotakmu ya? Sangat mungkin, yang suka merampas barang milik orang lain kebanyakan pasti orang jahat, ini pun tidak pasti, kata Hit Hiong. Sampai sekarang aku sendiri tidak tahu persis apakah orang yang memberikan peti ini kepadaku itu orang baik atau jahat, sebab itulah aku pun tidak jelas orang yang akan merampas petiku ini baik atau busuk, jika begitu mengapa kau sanggupi akan mengirimkan peti ini kecapek, pansan tanya nih Beng Aie. Sebenarnya aku tidak pernah menyanggupi dia, tapi mendadak dia membelenggu barang ini pada tanganku, tutur Hit Hiong. Cuma ku pikir isi peti ini pasti barang yang sangat penting, jika dia memercayai diriku, terpaksa aku harus memenuhi permintaannya, ku kira engkau ini pasti seorang pendekar budiman bukan tanya Beng Aie. Entah, aku tidak tahu, ujar Hit Hiong dengan tertawa. Terkadang ku rasakan banyak juga perbuatan busuk yang telah ku lakukan, eng, engkau takkan mengganggu diriku bukan Beng Aie menegas dengan rada khawatir. Hit Hiong tertawa, tidak, takkan ku ganggu dulu perempuan baik-baik terkecuali dia yang mengganggu diriku. Kau bilang aku akan mengganggu mu si Nona menegas dengan tertawa malu. Semoga tidak, jawab Hit Hiong sambil memandangnya sekejap. Beng Aie menutupi mulutnya yang menguap kantuk dengan lengan baju, lalu berkata, sungguh aku ingin tidur, jika begitu silakan tidur saja, kata Hit Hiong. Beng Aie memandang bangku panjang, katanya sambil menggeleng, aku tidak mau tidur di atas bangku ini, tapi di atas bangku kan lebih baik daripada tidur di lantai, tidak, aku ingin meniru dirimu, ujar si Nona dengan tertawa. Lalu ia menyingkirkan bangku itu dan duduk bersandar dinding. Hit Hiong lantas memejamkan metu dan tidak bicara lagi. melihat anak muda itu memejamkan metu, Beng Aie tidak enak untuk mengajaknya bicara. Tapi setelah duduk diam sebentar, agaknya ia merasa dingin, katanya sambil bersedekap, wah, aku, aku rada dingin, segera Hit Hiong membuka ranselnya dan mengeluarkan sepotong baju luar serta dilemparkan kepada si Nona, katanya, tutupkan baju ini di atas tubuhmu, mungkin akan tambah hangat. Si Nona membentang baju itu dan diselimutkan di atas badan, ia mengangkuk kepada anak muda itu, katanya dengan tertawa penuh arti, terima kasih, Hit Hiong tidak menjawab, kembali ia memejamkan metu. Selang sebentar lagi, tubuh si Nona tambah melingkar serupa Ebi, keluhnya pula, Aie, tetap merasa rada dingin, Hit Hiong berkata dengan metu, tetap terpejam, lebih baik kau tidur di dalam kamar saja, tidak, aku ingin di sini, jika begitu janganlah berkeluh kedinginan, baik, aku takkan mengeluh lagi, It Hiong lantas menyilakan kedua kakinya dan memusatkan pikiran, bersema di serupa seorang padri. Selang tak lama lagi, kembali terdengar suara keluhan, oh, itulah suara orang yang tak tahan kedinginan. Kenapa lagi terpaksa It Hiong buka suara? Oh, tidak apa-apa, maaf tidak apa-apa, cepat Beng Aie menjawab. Masih kedinginan Tit, tidak terlalu dingin, mau tak mau timbul juga rasa kasihan It Hiong, katanya, jika engkau mau, boleh kau rapatkan dirimu kemari, dengan demikian engkau akan merasa lebih hangat sedikit. Ap, apa boleh begitu kata si Nona dengan ragu? Aku sih tidak menjadi soal, terserah padamu, ujar It Hiong dengan tersenyum. Muka Beng Aie menjadi merah, takkan kau tertawa diriku tidak? Jawab It Hiong. Antara kita adalah suci bersih, betul tidak tanya si Nona. Betul, jawab It Hiong pula. Beng Aie lantas mendekat ke sana dan duduk di sampingnya, katanya dengan perasaan tidak enak, maaf, sesungguhnya aku kedinginan, jika ku tahu malam hari di sini sangat dingin, tentu aku akan pakai baju lebih tebal, mendadak Matri It Hiong terbelalak dan memandang keluar kelenteng, lalu mendesis, SSST, ada orang Beng Aie tampak terkejut, katanya dengan gugup, hai, sia, siapa jangan takut? Ujar It Hiong tertawa. Tak peduli siapa yang datang, tidak perlu kau takut, dalam pada itu terdengarlah suara tek-tok-tek, beberapa kali, suara tongkat mengetuk tanah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul seorang pengemis perempuan tua. Usia nenek pengemis ini adat tahun 1960-an, rambutnya yang sudah kelabut tampak semrawut, tubuhnya kurus, matanya celung, membawa tongkat kayu, tampaknya seorang tunanetra alias buta. Setiba di pintu kelenteng, lebih dulu ia gunakan tongkatnya untuk menjajaki, lalu tangan lain meraba ambang pintu, gumamnya, ya, tidak keliru, akhirnya dapat kutemukan juga, habis berucap ia lantas beranjak ke dalam. Tampaknya ia tidak merasakan ada orang di ruangan pendopo kelenteng, setelah masuk ke dalam, langsung ia merambat ke arah Liyong It Hiong dan Nibeng Aie berada. Eh, Toa Niyo, Ibu, ini, apa yang kau cari? Tiba-tiba Rit Hiong buka suara. Nenek pengemis itu terkejut dan berhenti seketika, tanyanya, siapa itu? Engkau ini siapa? Cai Hai orang lalu di sini, lantaran kemalaman, maka memondok di kelenteng ini, jawab Rit Hiong. Kelopak mati si nenek pengemis berkedip-kedip, katanya dengan tertawa, oh, kiranya demikian. Aku juga ingin bermalam di sini, dahulu aku sudah pernah berteduh di sini, cukup baik bukan tempat ini? Ya, resik dan terawat, ujar Et Hiong. Nenek itu berputar ke sebelah sana, lalu duduk berjarak beberapa kaki di kaki tembok, keluhnya, Ai, sungguh capek sekali, Toa Niyo, engkau bekerja apa? Tiba-tiba Nibeng Aie bersuara. Nenek pengemis itu tampak melengat, ia berpaling ke arah si nona dan bertanya dengan heran, siapa itu yang bicara aku, jawab Beng Aie. Aku juga menumpang bermalam di sini, kembali ke lopak mati si nenek yang buta itu berkedip, tanyanya, engkau seorang nona Beng Aie mengiakan. Nenek itu tertawa sehingga kelihatan giginya yang besar dan kuning, katanya, he he, dari suaramu kedengarannya umurmu belum ada 20, betul, tahun ini aku berusia 17, jawab Beng Aie. Apakah engkau dan cuan tadi satu rombongan kembali Beng Aie mengiakan? Kalian bersaudara atau, bukan, potong si nona? Oh, jika bukan saudara, juga bukan suami istri, lantas apa hubungan kalian? dan tanya si nenek dengan tertawa. Ah, jangan kau tanya, ujar Beng Aie. Kembali si nenek tertawa, he he, ku tahu, kalian ini pasangan yang ninggat bersama, betul tidak us, jangan semelarangan omong omel si nona.